Sementara itu pemirsa Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachi Yassin Maimun atau Gus Yassin mundur dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI dari Jawa Tengah. Namun pengunduran dirinya disebut belum dikomunikasikan langsung ke Dewan Pimpinan Pusat P3. Pengunduran diri Tachi Yassin Maimun dibenarkan oleh Sekjen P3 Arwani Tomavi saat menghadiri acara pernikahan adik Ketua Umum PBNU Yahya Kolistakuf di Rembang, Jawa Tengah. Arwani menyebut pengunduran diri Tachi Yassin Maimun sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah karena mengikuti aturan pemilu. Gusai, Gus Yassin resmi mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPDRI. Arwani membantah isu jika pengunduran diri Gus Yassin dikarenakan ada ketidakharmonisan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Arwani menegaskan jika DPP P3 selalu memberikan dukungan kepada seluruh kadernya untuk berkontestasi pada pemilu 2024 baik di DPD, DPR RI, maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Menjalankan mekanisme biasa dalam ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang pemilu kan memang mengharuskan untuk mundur. apalagi ya masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah perundangan ini juga akan segera berakhir di bulan. Kalau tidak salah September ya, atau Oktober. Jadi ya hal yang biasa yang memang harus dilakukan. kami selalu memberikan kesempatan atau memberikan ruang bagi seluruh kader dalam momen pemilu.